Gelombang tinggi yang menerjang perairan Jawa memang cukup membuat bisnis perikanan terganggu. Berkurangnya pasokan ikan di pasar membuat harga ikan laut naik. Kondisi ini tak hanya memberatkan pembeli, tapi juga pengusaha kecil yang menggunakan ikan sebagai bahan baku. Salah satunya adalah usaha pengolahan ikan asap. Berikut perbincangan koresponden kami, Wida Subianto bersama pedagang ikan asap menyikapi masih meroketnya harga ikan. Ya harga ikan laut di Surabaya naik kisaran 10.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram. Ini untuk langsung ke pengecer atau dikonsumen seperti ibu rumah tangga. Namun naik sekitar 4.000 sampai 10.000 rupiah per kilogram. Ini di tingkat pengolah atau misalnya pelaku usaha kecil menengah yang mengolah ikan laut menjadi olahan seperti ini misalnya. Nah memang meskipun di antara para pedagang ini mendapatkan ikan laut lebih murah karena untuk diolah lagi namun ternyata juga berdampak sangat signifikan. Kita ingin bertanya lebih langsung ke penjual yang sekaligus pengolah ikan laut bersama saya sudah ada Mbak Irfatul Ilmi. Mbak Irfatul Ilmi, panggilannya Mbak Ilmi ya. Mbak ini kan harga ikan naik ya, yang paling kerasa ini ikan apa aja ini? Ikan kakap, ikan dorang, ikan kembung, banyar, ikan pari gitu Mbak yang naik. Kenaikannya sampai berapa Mbak Ilmi per kilogram? Ya 3.000 sampai 7.000an. 3.000 sampai 7.000an. Padahal ini satu jenis ikan itu kalau sehari itu mengolah berapa kilogram? Kalau tengiri 50 kilo, kalau kakap paling minim 10, dorang 10, kalau bandeng kadang 10, kalau banyar ya 10 perkiraan. Artinya kenaikan 3.000 sampai 7.000 rupiah per kilogram ini kerasa sekali ya Mbak Ilmi. Terus gimana ini Mbak? Harga ikan naik gitu, Mbak Ilmi gimana naik? Ya jualnya ya kalau sama yang pekula ya harus naik Mbak. Kalau kayak Mbak ini ya harus naik. Sampai naik berapa misalnya Mbak? Olahannya kakap merah biasanya jual berapa? Biasanya kalau 35 sekarang jadi 40, kalau dorang biasanya 40 jadi 45, naik 5.000. Makasih Mbak Ilmi atas waktunya. Ya memang akhirnya merembet sekali ketika mendapatkan bahan baku naik maka para penjual ini harus menaikkan harganya. Namun itu masih beruntung karena masih ada pasokan ikan meskipun harganya naik. Kalau sudah tidak ada ikan misalnya seperti Tenggiri mereka tidak melanjutkan proses produksi dan juga omsetnya pun menurun. Wida Subianto, Surabaya.